Intro Pemirsa kawanan maling motor di Lampung kena batunya. Mereka habis-habisan diburu polisi gara-gara mencuri sepeda motor di salah satu rumah di Bandar Lampung awal Mei lalu. Ya ternyata ya mereka satroni merupakan rumah mertua Kapoda Metro Jaya, Inspektor Jenderal Fadil Imran. Ini adalah rekaman CCTV saat Nuri dan komplotannya menggasak sepeda motor dari sebuah rumah di kawasan Pahoman, Bandar Lampung, Lampung pada awal bulan Mei lalu. Dalam aksinya Nuri berhasil membawa kabur sepeda motor metik yang terparkir di dalam garasi. Tapi Nuri tak tahu rumah yang dia satroni bukan rumah orang sembarangan. Rumah itu rumah mertua jenderal, Inspektor Jenderal Fadil Imran, Kapoda Metro Jaya. Pastilah polisi-polisi di Lampung tak mau kehilangan muka rumah salah satu pejabat Polri di satroni maling. Polresta Bandar Lampung sampai membentuk tim khusus melakukan perburuan selama tiga pekan lamanya. Siang malam tanpa lelah mengejar maling motor di CCTV itu. Akhirnya tertangkap itu si Nuri. Sekaligus sama komplotannya dan penadahnya juga. Saat dibekuk, motor yang dicuri sudah dijual Nuri ke penadah seharga 4,8 juta. Duitnya pun sudah habis buat foya-foya di kampungnya di daerah Lampung Timur. Tapi polisi tak mau tanggung-tanggung. Motor punya keluarga Irjen Fadil Imran harus ditemukan. Harus. Itu mangkanya kasus diusut sampai ke penadah hingga ditemukan motornya. Tempat viral dulu terjadi pencurian di petinggi Polri. Nah itu dia menganggunginya. Sudah kita amankan. Berikut kendaraannya sudah kita amankan. Sama kurir yang mengantar melakukan penjuangan sudah kita amankan. Menurut polisi, para tersangka yang berhasil ditangkap ini merupakan dua kelompok curanmor yang kerap beraksi di wilayah kota Bandar Lampung. Bahkan dari pemeriksaan, para tersangka sudah beraksi di lebih dari 100 tempat kejadian perkara selama dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Demikian laporan pujiannya dari Bandar Lampung, Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya.